Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, Partai Perindu menyelenggarakan lomba membuat nasi tumpeng dan lomba lagu daerah diikuti oleh seluruh DPW se-Indonesia secara virtual. Dibuka secara resmi secara online, Partai Perindu DPW Sumatera Selatan ikut melaksanakan perayaan hari peringatan kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Selanjutnya, Partai Perindu menggelar ajang lomba memasak dan menghias nasi tumpeng dengan ciri khas masing-masing daerah secara online. Momentum ini digelar untuk memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai generasi penerus bangsa dengan semangat kemerdekaan. Partai Perindu turut mengisi ruang dan mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pejuang zaman dahulu. Tidak mau ketinggalan, Partai Perindu DPW Sumatera Selatan dibawah pimpinan Ketua DPW Februar Rahman juga turut mengikuti lomba tumpeng dengan masakan dan aneka ciri khas sumsel serta lagu daerah yang juga digelar secara online. Kita kegiatan lomba tumpeng dan lagu-lagu daerah dan lomba ini diikuti oleh 34 provinsi seluruh Indonesia DPW. Kemudian yang uniknya lomba ini tumpeng dengan hiasan-hiasan tumpeng dari ciri-ciri makanan-makanan daerahnya masing-masing. Kemudian yang lebih istimewanya adalah di mana lomba ini pakai secara online diikuti seluruh Indonesia, inilah kehebatan Partai Perindu dia mengikuti teknologi teknologi bukan mempersulit tapi mempermudah komunikasi mempermudah kegiatan-kegiatan kita di Partai Perindu. Insya Allah kita optimis bahwa Sumatera Selatan akan meraih juara pertama tumpeng Kita sudah membuat menu-menu ciri khas masakan dari Sumatera Selatan Salah satunya ada pentul, ada sambal kentang, ada juga ayam goreng Saya rasa Sumatera Selatan akan meraih juara pertama Perindu menggelar perlombaan berskala nasional dalam rangka memberiakan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia dan optimis menang Dari Palembang, Sumatera Selatan Reporter Jane Kameramen Marwah, PBTV mengabarkan